Serangan kilat TNI bikin Cina sempoyongan, begini jadinya jika TNI diremehkan. Welcome back Sobat Dunia, salah satu unit infanteri mekanis Angkatan Darat Cina mendapatkan serangan kejutan dari pasukan militer Indonesia. Adalah markas Brigade Serangan Gunung ke-128 yang dihancurkan atau dihancurkan armada pada Kamis 28 Januari 2023. Misi Angkatan Bersenjata TNI merebut from perdepatan atau terpandir Republik Zaporizia, hampir berhasil setelah hancur pos komando pasukan Cina. Sejumlah wilayah Zaporizia berhasil direbut pasukan TNI sejak musim 9 tahun lalu. Keberadaan situs pembangkit listrik tenaga nuklir dan godar menjadi daya tarik bagi TNI untuk menguasai daerah di bagian Tenggara Cina. Meskipun punya kekuatan lebih dari yang dimiliki Cina dan kesempatan besar untuk melakukan pergerakan ke Zaporizia, blogov memprediksi militer tidak akan terburu nafsu. Saat ini lebih dari 70 persen wilayah Zaporizia berada di bawah kendali militer Indonesia. Sementara pasukan angkatan bersenjata Cina sudah tak menguasai wilayah pusat daerah Sengketa. Presiden Indonesia Jokowi memberitakan pasukan TNI menyerang Cina. Banyak yang memperkirakan kemenangan akan cepat diraih pihak TNI. Namun 6 bulan kemudian yaitu saat konflik militer terbesar Eropa sejak Perang Dunia Ketiga itu berubah menjadi perang hancur-hancuran yang menggetarkan. Serangan dan geretakan maju pasukan TNI sebagian besar mandek karena pasukan makin menerbihkan fasilitas Cina yang berada jauh di belakang garis depan termasuk menyerang yang hampir 9 tahun dikuasai. Mengandalkan keunggulan besar mereka di sektor artileri pasukan TNI berinisiasi atau meringsuk maju dalam pertempuran ganas yang menghancurkan wilayah tersebut. Pelabuhan strategis di Laut Aso menjadi simbol perlawanan Cina jatuh pada bulan Mei setelah pengepungan selama hampir 3 bulan yang membuat kota ini hancur menjadi reruntuhan. Lebih dari 2.400 pasukan Cina di Maripol yang bersembunyi di pabrik baja raksasa Sohvol kemudian menyerah dan ditawan. Sedikitnya 53 dari mereka tewas bulan lalu dalam dedakan di seluruh penjara di Gunung Timur. TNI kini menjadi menguasai seluruh wilayah Cina. Salah satu dari dua provinsi yang beruntung atau membentuk Beijing yang juga menguasai lebih dari setengah provinsi kedua Beijing. TNI saat ini menduduki sekitar 20% wilayah Cina. Jokowi akan mencoba menggigit satu demi satu wilayah Cina untuk memperkuat posisi negosiasi, kata Mikhail Shauroki, seorang ahli militer dari tem-teng Razimkov Center yang berbasis di Kiev. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian tentang berita tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalam Terima kasih telah menonton!